Pemirsa Rabu Pagi Polres bersama Brimob Kabupaten Batanghari menggelar kegiatan kesiapan pengamanan pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang. Dalam rangka menggelar kegiatan pelatihan SISPAM Kota bersama tim Polres Batanghari, Brimob, Polpeti, Linmas, dan lainnya, acara tersebut berlangsung di lapangan Arena MTK, Kecamatan Muara Bulian. Acara dihadiri Bupati Batanghari, Kapolres, Koramil, Kejari, Bawaslu, KPU, dan tamu undangan lainnya. Dalam rangkaian SISPAM Kota tersebut dapat disaksikan bagaimana kesihagapan pengamanan selama proses pemilu berlangsung, sehingga langkah-langkah dalam menghadapi situasi pengaduan dan unjuk rasa termasuk situasi kantip mas lainnya. Latihan SISPAM Kota untuk menjamin kesiapan semua komponen potensi gangguan keamanan dan keterbiban dalam rangka menghadapi pemilu di wilayah Kabupaten Batanghari. Kapolres Batanghari AKBP Mbambang Purwanto menyampaikan, tim Polres Batanghari siap menghadapi pemilu pada tahun 2024 mendatang dan kemungkinan dari segi sekecil apapun. Dan di setiap pemilu nanti, pihaknya akan meminta bantuan dari Brimob jika dalam situasi aman atau landai, tetap anggotanya dari Polres yang mengamankan. Jikalah situasinya terlalu tinggi dengan ketentuan SOP, akan meminta bantuan dari rekan-rekan Brimob. Dalam pemilu ini ada 15 tim perawan. Rawan ini bukan rawan dari segi kriminal, namun rawan dari mengantarkan kotak suara ke suatu tempat dan harus melewati sungai dan lainnya. Harapannya dalam kegiatan pasta demokrasi ini harus sesuai dengan ketentuan. Maka kita tetap, sesuai dengan SOP, kita harus meminta bantuan dari rekan-rekan dari Brimob. Ada 15 TPS yang rawan, tapi rawan ini bukan rawan kriminal, tapi karena tergugrafis. Karena kita mengantar kotak suara itu melalui sungai, jadi kita harus persiapan yang betul, makanya kita pastikan itu rawan. Ada 15. Untuk peserta pemilu, saya harap... Dari Kabupaten Matanghari, Ilham, Baik TV Jambi, melaporkan.